Dalam konferensi pers pelaksanaan APBN di Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan secara virtual, sejumlah jatatan disampaikan PLT Kepala Kanwil Direkturat General Perbendaharaan atau DJPB Kaltara terkait serapan APBN di luar transfer ke daerah dan dana desa. PLT Kepala Kanwil DJPB Kaltara, Nazuar, mengatakan, serapan APBN di luar transfer ke daerah dan dana desa sampai 3 bulan 3 tahun ini di Kaltara baru mencapai 60,14% dari target 70% atau total mencapai 2,52 triliun. Artinya secara nominal kinerja realisasi ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 47,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Terkait belum tercapainya target serapan 70% disebabkan rendahnya realisasi belanja modal sebesar 53,11% secara nominal serapan belanja modal tersebut berkontribusi 41,18% terhadap total serapan. Dari sisi kementerian atau lembaga, serapan anggaran didominasi oleh satuan kerja lingkup dari program perusahaan berkontribusi 44,55% yang memiliki anggaran besar untuk belanja modal infrastruktur. Sampai dengan TW3 di Kaltara ini adalah sebesar 60,14% dari target sebesar 70% atau totalnya mencapai nominal 2,52 triliun. Secara nominal kinerja ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 47,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kemudian belum tercapai target serapan sebesar 7% itu disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja modal yaitu sebesar 53,11%. Kalau kita lihat secara nominal, serapan belanja modal tersebut berkontribusi sebesar 41,18% terhadap total serapan. Jadi memberikan memang kontribusi yang cukup besar.